Oke ini hasil dari pinjaman uang saldo dana di lezada langsung cair Oke ikuti terus videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa kembali di channel saya Di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu Cara pinjam saldo dana atau cara pinjam uang di lezada langsung cair Pertama-tama kalian bisa mendownloadnya aplikasinya di playstore secara gratis Dan ini aplikasi lezada yang sudah saya download ya Dan saya sudah terdaftar Oke pertama-tama kalian harus wajib mendaftar di aplikasi lezada ya disini Nah ini ciri-ciri akun yang sudah terdaftar ya Disini ada email ya Yang saya masukkan dengan email nomor hp Bisa dengan email google ya seperti ini Kemudian kalian bisa memasukkan alamat ya Disini kalian harus memasukkan alamat lezada kalian Agar kalian bisa pinjam saldo dana ya Melalui lezada langsung cair Oke pertama-tama kalian bisa itu dengan Yaitu mengupdate ya Kalian harus mengupdate aplikasi lezada melalui playstore Yaitu dengan lezada ya seperti ini Nah disini kan langsung ada tulisan update ya Lezada update Kita klik update langsung sekarang Agar kalian bisa pinjam uang saldo dana melalui aplikasi lezada Oke kalau sudah di update aplikasi lezadanya Langsung ini ada tulisan buka Kita klik buka saja aplikasi lezadanya langsung Oke kalau sudah di update Pastikan aplikasi lezada kalian sudah terdaftar dan sudah di ACC Kemudian kalian sudah memverifikasi aplikasi lezada Kemudian kalian bisa masuk ke pencarian lezada ya disini Oke setelah itu kalian bisa memilih yaitu Dengan top up saldo e-wallet 1 juta Karena saya akan pinjam uang di lezada ya disini Kita klik top up saldo e-wallet Ya disini ada toko ya Banyak yang menyediakan jasa pinjaman saldo dana ya Ini kalian tinggal memilih rantingnya yang sudah bagus dan penjualannya yang sudah banyak Ya disini ada 519 terjual Disini ada 100k terjual ya disini Lokasinya ada di Jakarta Selatan Oke ini saya akan mau meminjam yang ini yang 1.064.900 yang ini Oke disini langsung ada voucher digital ya Kemudian kalian bisa mengecat toko nya terlebih dahulu ya disini Silahkan pinjam uang saldo dana ya seperti ini Terus memberi alasan ya untuk modal usaha ya seperti ini Kemudian masukkan nomor hp yang terkait di akun dana kalian ya seperti ini Ya kurang lebihnya pinjam uang saldo dana untuk modal usaha Terus masukkan nomor hp ya yang terkait di akun dana kalian Langsung kita klik kirim kalau sudah diberi alasan ya ini ada rantingnya Selalu fast respon top sangat recommended such setlah face ya ini dari ulasan Oke kemudian disini langsung klik beli sekarang kalau sudah kalian dibalas oleh ti Oleh tokonya oke kemudian kalian bisa ya ini subtotal lah jumlah buat pesanan kemudian kalian bisa pembayarannya melalui kartu kredit auto debit Oke disini kalian tinggal memilih dengan metode pembayaran ya melalui kartu kredit atau kartu debit ya agar kalian bisa membayarnya secara cicil ya guys Melalui kartu debit atau debit pastikan kalian harus mempunyai kartu kredit kita klik saja Oke kemudian kalian bisa memasukkan nomor kartu kredit kalian atau debit ya ini yang saya masukkan misalkan nomor kartu debit saya ya Sengkat cerita saja kemudian nama pemilik kartu Ya misalkan nama pemilik kartu debit kemudian masukkan berlaku kartu debit kalian Kemudian masukkan CVV kalian Oke kalau sudah kemudian kita klik yang konfirmasi untuk proses pembayaran Atau bisa kita klik buat pesanan ya disini Ya disini kalian memasukkan kartu debit kalian nomor kartu debit nama kartu Kemudian masa berlaku kartu debit dan CVV Oke ya begitu kurang lebihnya kalau sudah diingsi Kita klik dengan tulisan yang konfirmasi Oke ya begitu kurang lebihnya untuk cara pinjam uang di Lesede atau cara pinjam uang saldo dana di Lesede langsung cair ya Pastikan kalian harus mendownload aplikasinya melalui Playstore dan mendaftarnya aplikasinya dan sudah di ACC Kemudian masukkan verifikasi Lesede langsung Oke sekian terima kasih semoga video ini bisa membantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya